Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube Channel. Nah, pada video kali ini kita akan ngomongin satu head unit yang memang juga keluaran terbaru dari Asuka. Apa itu? Ikutin terus, nonton terus videonya sampai akhir. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ngomongin satu head unit premium yang baru saja dikeluarkan Asuka. Ya, seperti yang kita udah nonton di video sebelumnya, kita ada ngomongin tentang Asuka BM Series yang seri 3. Tapi pada video kali ini kita nggak akan ngomongin BM Series yang seri 3. Tapi sebaliknya, kita akan ngomongin BM Series seri 2. Belum pernah lihat kan? Penasaran? Nah, ini dia BM Series seri 2-nya. Ya, wah ini masih di plastikin, ini kita akan buka dulu. Screen guard-nya, kita taruh. Nah, ini kita sudah masang BM Series 2 di mobil Mazda CX-7. Mungkin banyak yang nanya, apa sih bedanya BM Series 2 dan BM Series 3 ya? Ini yang kita pasang adalah yang 9 inch, jadi tipenya itu kodenya adalah BM209. Nah, kalau yang BM Series 3 itu tipenya BM-309. Ya, jadi jangan sampai ketukar, jangan sampai salah beli kalau teman-teman ada yang lagi hunting head unit. 309 dan 209 itu berbeda. Oke, untuk si BM209 ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Bedanya apa dibandingkan BM yang 309. Untuk BM209 ini, mengedepankan kualitas suara. Sorry, ada telapun. Jadi, BM Series 2 ini lebih mengedepankan dan memfokuskan dari sisi audio output-nya. Ya, seperti halnya dia punya DSP, DSP-nya sudah memakai IC khusus yang dibuat oleh pabrikan Jepang, AKM. Ya, kalau teman-teman yang hobi audio pasti sudah tidak asing dengar nama AKM ini. AKM ini adalah salah satu produsen DSP yang ternama dan sudah terkenal banget di dunia audio. Dan itulah yang dipakai di BM Series 2 ini. Maka teman-teman, kalau ada yang memang upgrade audio di mobilnya dan memang ingin memakai head unit Android dengan suara yang mumpuni, BM Series 2 ini adalah jawabannya. Dan BM Series 2 ini, Androidnya sendiri sudah Android 8 dengan RAM 4GB dan memori 32GB. Jadi, ini sudah cukup banget buat teman-teman yang misalnya mau download aplikasi seperti yang untuk online streaming atau misalnya aplikasi lagu. Ini sudah cukup. Ya, tapi jangan terlalu over-download. Karena ini khawatirnya nanti akan mempengaruhi performa si head unit. Kita akan langsung kasih lihat penampakan dari si BM 209 ini. Ini adalah home menu-nya, home screen. Ya, ini sekilas tadi kita nyalakan tampilannya ini mirip seperti generasi sebelumnya, yaitu PTA Series yang PTA 309. Ya, itu latar belakangnya saja yang mirip, tapi sebenarnya dari icon-iconnya semua sudah berubah, sudah lebih baru, lebih fresh, dan ini layarnya bisa dibilang lebih terang. Dan warnanya ini juga sebenarnya sudah lebih solid daripada si generasi sebelumnya. Di sini aplikasi utamanya ada tiga, kita bisa pilih, ini misalnya ini radio, ini kita bisa pilih, kita bisa pindahkan. Lalu di sini ada layer 2, aplikasi layer 2, ini kita bisa naikkan, jadi layer pertama misalnya seperti ini. Dan seperti head unit Android pada umumnya, kita bisa langsung mengkoneksikan dengan jaringan internet ya. Di sini kita sudah nyalakan hotspot dan kita sudah sambungkan dengan tethering-nya, internetnya di sini. Nah, lalu di settings-nya sini kita juga lihat ada sound settings. Sound settings, ada music effects. Nah, ini baru saja dipasang dan belum dilakukan setting. Nanti kita akan melakukan settings juga untuk audionya ya. Karena kita sudah konek internet, di sini kita juga bisa akses YouTube-nya. Dan kita bisa juga langsung masuk ke Google Maps, navigation di sini. Pilih Google Maps atau Waze juga online. Dan di head unit BM209 ini juga bisa melakukan split screen. Jadi kita bisa sambil nonton YouTube sekaligus melihat aplikasi Maps ya, navigasinya. Seperti ini. Buat teman-teman yang hobi juga dengerin lagu, kita bisa download atau di sini sudah pre-install Spotify. Kalau buat teman-teman yang mau download lagi aplikasi lagunya yang pilihan teman-teman, bisa langsung di-download di Google Play Store yang ada di sini. Kita masuk, nanti kita tinggal sign in menggunakan Gmail kita, lalu kita bisa download aplikasi musik yang memang biasanya teman-teman pakai. Juga jangan lupa, di setiap head unit Asuka, pembelian head unit Asuka seperti BM yang seri 3 ataupun BM seri 2, sudah disertakan dengan TV digital receiver. Ya, TV digital receiver-nya sudah kita pasangin. Tadi ada antenanya ada sepasang, ada dua, kita pasang di depan dan di belakang. Dan inilah hasilnya, kita bisa lihat siaran televisinya. Inilah siaran televisinya, televisi digital dari receiver Asuka. Oh iya, sekadar informasi tambahan buat teman-teman yang belum tahu tentang TV digital ini ya. Jadi di Indonesia sekarang sudah analog televisi itu sudah dimatikan dan semuanya bermigrasi ke televisi digital. Untuk di daerah Jabodetabek sendiri, sudah ada lebih dari 40 siaran televisi digital ya. Sudah ada 40 channel lebih, ya sudah hampir 50. Jadi ini sebenarnya tayangannya sudah banyak banget, jadi teman-teman pilihannya juga banyak, variasinya juga banyak. Dan kalau misalnya teman-teman mau pasang TV digital di mobil, jangan pikir lama-lama, sudah pasti Asuka pilihannya. Langsung saja pakai Asuka. Asuka sekarang adalah TV digital mobil terbaik di Indonesia. Ya ini kita bisa lihat siaran televisinya bagus, jernih, nggak ada bayangan, nggak ada bintik. Dan ini di kecepatan tinggi sekalipun, sampai 140 km per jam, gambarnya juga masih tetap seperti ini. Nggak akan patah-patah atau nggak akan ada bayangan atau semut apapun. Dan juga di head unit ini sudah di-pre-install Netflix. Di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi cari head unit Android, ingat ya, nggak semua head unit Android itu punya Netflix. Dan Netflix itu tidak bisa di-download di Google Play Store. Jadi di BM seri 2 ini, BM 209 ataupun BM 2010, sudah ada Netflixnya, itu sudah di-pre-install dari kami. Di sini kita tinggal get started, nanti kita sign in. Terus teman-teman sudah bisa nonton siaran Netflix. Kalau teman-teman subscribe ya, tinggal nonton di head unit teman-teman. Jadi bayangin aja, teman-teman lagi di mobil, misalnya lagi di perjalanan, agak jauh atau waktunya agak lama, bisa dengerin suara musik yang bagus, dengan audio yang bagus, dan bisa juga nonton Netflix atau nonton YouTube dengan suaranya juga yang bisa dibilang journey ya, karena prosesor atau hardware DSP yang sudah disematkan, yang sudah ditanam di head unit BM seri 2 ini. Jadi sekali lagi ya, BM seri 2 ini audionya sangat baik, sangat bagus, jadi cocok buat teman-teman yang misalnya suka upgrade audio atau suka denger musik yang bagus, atau bahkan teman-teman yang hobi untuk kontes audio atau kepikiran mau ikut kontes audio. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya, jadi udah upgrade audionya misalnya pakai 3-way, atau misalnya upgrade audionya pakai amplifier yang bagus, pakai subwoofer yang bagus, ditambah dengan head unit si BM209 atau BM2010 ini, itu akan sangat membantu sekali kualitas audio yang dihasilkan, baik dari sisi kejernihan, dari sisi depth, dari sisi tenaga, dari sisi frekuensi, itu akan sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi itu saja teman-teman, video tentang BM seri 2, BM209, dan BM2010 ini. Buat teman-teman yang penasaran, boleh langsung hubungi kami, atau langsung isi di kolom komentar, kalau ada pertanyaan, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu yang lain, apalagi yang mobilnya Mazda, ya ini bisa banget dipasangin di Mazda CX-7. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya minggu depan. Sampai jumpa, bye-bye.